Intro Sekitar pukul 16 Wita sore kemarin, Satres Krim Polres Bontang berhasil membekuk tiga pelaku pembuat uang palsu pada Rabu 18 Januari 2017. Ketiganya pelaku adalah Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp50.000 sebanyak 38 lembar dengan nilai Rp1,9 juta, printer merek Canon Pixma MP287 warna hitam, kertas paper A4 merek Mirage setengah rim, dua buah gunting kecil, satu buah cutter dan dua ponsel. Kasubak Humas Ibtu Suyono mengungkapkan, terbongkarnya sindikat pembuat uang palsu tersebut berawal dari adanya laporan dari korban berinisial AR, yang mengaku ditipu oleh pelaku Nasarudin dan Ade beberapa waktu lalu. Pada saat kejadian pertama yang dilakukan oleh Nasarudin sendiri, yaitu pelaku pertama pada saat menyerahkan uang sebesar Rp400.000 ini, ini sebetulnya dari istri korban sudah mengetahui bahwa kelihatannya uang ini palsu. Kemudian mereka mencoba menghubungi suaminya bahwa uang yang diterima dari saudara Nasarudin ini adalah tidak sesuai atau palsu. Ibtu Suyono kembali menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari tersangka, uang palsu tersebut dicetak oleh Supriyansyah, sedangkan dua pelaku lainnya bertugas sebagai penyebar. Pada jam 17.00 kemarin, ini langsung mencari keberadaan siapa yang membuat, siapa yang mencetak uang-uang tersebut. Karena sesuai dengan keterangan tersangka Nasarudin dan Ade Saputra, bahwa uang itu diterima dari temannya, bukan dia yang membuat. Berarti dia adalah seorang pengedar. Sehingga jam 17.00, Satrikan Serim berhasil mengamankan seseorang yang atas nama Supriyansyah. Mereka ditemukan di Jalan Arief Rahman Hakim di kilometer 3 Kelurahan Belimbing. Kemudian dari tangan tersangka ketiga ini, Supriyansyah, polisi mengamankan beberapa barang bukti, termasuk masih ada sisa uang yang sudah siap untuk diedarkan. Saat ini, ketiga pelaku sedang diamankan di Mako Polres Bontang untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut dan dijerat Pasal 36 Ayat 3, Jungto Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Demikian, eksposkal tim melaporkan. Terima kasih telah menonton!